Pelaksanaan rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda gelombang 16 diploma sarjana dan pasca sarjana Universitas Indonesia Timur, UIP, menelorkan 760 sarjana yang berlangsung meriah. Dan lancar sampai selesai di Sandek Ballroom Hotel Klaro Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. S.T. M.T. Koordinator Seksi Acara, Dr. Ajeng Kurniati Rodu, S.S.I. M.K.S. APT. Koordinator Seksi Perlengkapan, Agus Suarman, S.E. M.M. Koordinator Seksi Dokumentasi, Bedul Lahi, S.S.O.S. M.S.I. dalam laporannya menyampaikan dengan penuh kebanggaan pada hari ini mempersembahkan sejumlah 760 sarjana, lulusan dari sekitar 21 program studi. Lulusan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan bentuk tanggung jawab Universitas Indonesia Timur kepada bangsa dan negara Indonesia dan sekaligus merupakan wujud karya UIP. Dari 760 yang diwisuda di antaranya Wali Kota Bontang Basri Rase, S.I.P., Demis, Putra Asal Papua, Safri Karang Ngero, Ilva Rifda, dan lainnya. Berdasarkan data yang kami terima, 95% dari seluruh alumni telah mengabdikan ilmunya yang mereka peroleh pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota, makasar maupun luar daerah. UIP telah terakreditasi 18 prodi selama kurung waktu 2 tahun terakhir dengan perolehan nilai akreditasi B15 prodi, dan nilai akreditasi C sebanyak 3 prodi. Berdasarkan klasterisasi pendidikan tinggi tahun 2020, UIP secara nasional berada pada urutan 467 yang termasuk dalam klaster 4, di mana tahun sebelumnya UIP masih pada urutan 1072. UIP menargetkan untuk membuka program studi S3 program Doktor Administrasi Publik dan Program Doktor Kesehatan Masyarakat. Termasuk perubahan nomenklatur D3 Analis menjadi Ahli Teknologi Laboratorium Medik, D4 Kebidanan menjadi Sarjana Terapan Kebidanan. Dan UIP akan segera melaksanakan akreditasi institusi dan mengembangkan kerjasama dengan industri dan dengan magang industri. Rektor UIP menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Dewan Pendiri serta Bapak-Bapak Ibu dalam mengikuti proses wisuda pada hari ini. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati, saya pun ingin menyampaikan rasa gembira serta selamat atas keberhasilan dicapai para wisudawan wisudawati ini, dapat menyelesaikan studinya dengan baik ujar Rektor UIP, Dr. Abdul Rahman, SPT, SE. Untuk di Pasca Sarjana, saya sudah selesai 3. Di register, saya sudah selesai 3. Soalnya, tahun ini bisa selesai, saya sudah selesai lagi untuk di istruan. Ya mudah-mudahan, apa yang saya dapatkan di kampus ini, bisa saya terangkan, atau saya sudah di masyarakat, jadi masyarakat-masyarakat, sehingga Ibu ini bisa berpapak. Terima kasih. Berapa orang yang... Oh, sudah pada hari ini, totalnya sekitar 700 lebih, Pak. 760 sekian lebih. Jadi, ada nggak dari pejabat-pejabat lain, diantaranya bupati, wali kota... Yang pejabat sekarang ini, maksudnya yang mengikuti pada hari ini. Ya. Bahkan ada, saya punya alumi, Pak. Itu adalah wali kota gontang. Terus, alumi saya juga, yang sekarang ini membawakan orang, Pak, sambutan, yaitu kepala Ubu Adiki. Itu alumi untuk saya semua. Jadi, persertanya ada jumlah berapa lagi, Pak? 760 lebih, Pak. 760 lebih, Pak. Setiap tahunnya, memang melonjak atau bagaimana? Nah, kan begini, Pak. Sejak, ya, nama adanya pembinaan kemarin, Dua tahun lalu, itu ada wisuda, Pak. Nah, tahun kemarin, sudah ada wisuda, baru tahun ini, itu ada wisuda. Jadi, harapannya, Pak Rector, untuk ke depan, Pak? Nah, harapan saya ke depan, bahwa, Marilah, para orang tua, percayakanlah anak-anak semakan budik di Universitas Indonesia Timur. Oleh karena itu, pada hari ini, menjadi momen terbaik. Karena pada hari ini, yang melakukan kegiatan musuh hari ini, pesertanya adalah beberapa dari lairah, bahkan ada Wali Kota Pontang, ada Ketua DPRP Kota Pontang, terus ada dari Kepala Dinas Pertanahan Lurutang, terus ada beberapa lumen kami yang sangat tempat, para pejabat, yang berikut pada hari ini. Dan harapan saya, dengan keadaan momen ini, menjadi momen yang baru buat mengembali. Ketua DPRP Kota Pertanahan Lurutang, Universitas Indonesia Timur, Pertanahan, ditutup oleh Rector. Saya ingin menunggu Bunga Rector. Demikian Mustafa Kamal dan Armin Rasid dari Tim Selebes Magazine memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.